Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Selir Hamawati Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang keju Nah, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kimia Jadi, kita lanjut saja ya Cus! Nah, kalian juga pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya keju Coba sekarang Apa yang kalian bayangkan ketika kalian mendengar kita akan membahas tentang keju Pasti makanan, kan? Nah, apa saja makanannya? Coba ya saya sebutkan Ada matabak keju dengan kejunya yang meleleh Kemudian ada pizza dengan keju mozzarella-nya Terus ada roti bakar dengan rasa keju yang banyak Terus ada pisang keju dengan semuanya ditutupi dengan keju Wah, jadi lapar ya Oke, sekarang kita hilangkan dulu makanan-makanan ini Dan kita lanjut ke pembahasan awal kita Yaitu tentang keju Nah, jadi sobat Keju itu merupakan salah satu jenis olahan pangan Yang berasal dari susu Sehingga kaya akan protein maupun kalsium Nah, di seluruh dunia ini Ada sekitar 60 jenis keju Dan di Indonesia yang paling terkenal itu adalah keju cheddar Oke, dan selanjutnya adalah keju mozzarella yang misalnya digunakan untuk pizza Nah, setiap jenis-jenis keju ini memiliki aroma, tekstur, bentuk, warna, bahkan rasa yang berbeda-beda Nah, misalnya saja aroma Pada aroma keju cheddar dengan keju mozzarella mungkin juga berbeda Kalau menurut saya keju cheddar itu beraroma seperti sapi Tapi ada juga yang menyebutkannya seperti kaldu sapi Nah, mengapa aroma setiap keju itu berbeda-beda? Jadi, menurut artikel ini Disebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan keju itu menimbulkan atau menyebabkan aroma yang berbeda-beda Yang pertama, itu adalah jenis bakteri yang digunakan Misalnya, menggunakan bakteri Lactobacillus Atau bisa juga menggunakan bakteri Enterobacter Nah, kedua bakteri ini berbeda ya untuk jenis keju yang berbeda pula Yang kedua, yaitu lama penyimpanannya Nah, jadi di artikel ini disebutkan bahwa Semakin lama penyimpanannya Maka akan semakin menyangat aroma kejunya Kenapa? Karena semakin lama penyimpanannya Maka waktu bakteri untuk mengolah atau memproses susu menjadi keju Waktunya juga akan semakin lama Nah, lamanya proses ini nanti Menyebabkan proses metabolismenya nanti juga akan semakin kompleks Yang nanti hasil sampingnya itu adalah aroma yang menyengat Yang ketiga, itu adalah cairan untuk mencuci Umumnya, larutan atau air yang digunakan untuk mencuci itu adalah air garam atau air alkohol Tujuannya itu adalah supaya keju tetap lembut apabila disimpan dalam waktu yang lama Tetapi, yang menyebabkan keju itu memiliki aroma yang menyengat Karena memiliki senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalamnya Yaitu senyawa-senyawa yang memiliki volatilitas yang bisa dikatakan lumayan tinggi Nah, atau senyawa yang mudah memuat Misalnya, senyawa yang terkandung di dalam keju yang memiliki volatilitas yang tinggi Yaitu, senyawa aromatik Senyawa alkana Senyawa algehit Senyawa terpan Senyawa ester klor Kemudian, ada beberapa keju yang mengandung sulfur Nah, misalnya saja keju yang terbuat dengan bantuan bakteri enteropakter Salah satu komponen senyawa volatilnya itu adalah senyawa algehit Walaupun jumlahnya dikatakan cukup Tetapi, dengan jumlah yang cukup ini Mampu mempengaruhi aroma pada keju Nah, tadi kita bahas tentang algehit, algehit, algehit Jadi, kalian masih ingat apa itu senyawa algehit? Ya, senyawa algehit adalah senyawa turunan alkana Yang satu atom hidrogennya digantikan dengan kukus karbonil Dan jumlah strukturnya seperti ini Kalian masih ingat? Ya, saya harap masih ingat ya Nah, kita lanjut Berhasil tentang senyawa algehit dalam keju ya Senyawa algehit dalam keju jenis ini Ada acetaldehid Ada 2-metil propanal 2-metil butanal Ada 3 butanal 3-metil butanal Dan pentanal Nah, ke semua jenis ini Setiap tahap proses pembuatan keju Akan mengalami penurunan jumlahnya Karena Tadi kan proses pembuatan keju itu Dibantu dengan bakteri Nah, proses metabolisme yang terjadi pada bakteri ini Akan mengubah senyawa algehit menjadi senyawa alkohol Tetapi Ada 1 senyawa algehit Yang Akan mengalami peningkatan jumlahnya Yaitu 3-metil butanal Nah, ini berdasarkan dari hasil penelitian oleh Morales, Veliu, dan Nunes tahun 2004 Jurnalnya seperti ini Nah Nah, tadi kan dari hasil penelitian Morales, Veliu, dan Nunes tahun 2004 Dijelaskan bahwa senyawa algehit pada keju itu Mengalami penurunan pada tiap prosesnya Tapi ada yang mengalami peningkatan Yaitu 3-metil butanal Menurut National Center for Biotechnology Information Itu dijelaskan bahwa 3-metil butanal ini merupakan senyawa algehit atau alkanal Yang memiliki sifat mudah menguap dan memiliki aroma khas yang tajam Misalnya, yaitu bau keju jenis glucis seperti ini Selain itu, senyawa ini juga memiliki nama lain Yaitu isoferaldehid, isofalerialdehid, dan isopentanal Untuk rumus strukturnya bagaimana? Coba kalian gambarkan Ya, jadi kita bahas satu persatu ya tiap langkahnya Yang pertama, coba perhatikan namanya Yaitu 3-metil butanal Berarti rantai utamanya adalah butanal Nah, butanal ini memiliki jumlah atom C penyusunnya berapa? 4 Yaitu dari kata but Coba kita gambarkan dulu C-nya adalah 4 Nah, langkah kedua yaitu menuliskan atau menggambarkan kukus fungsinya Kukus fungsi algehit bagaimana? Iya, C-O-H Bisa diletakkan di ujung sana ataupun di ujung sini Nah, diletakkan selalu di ujung Kenapa? Karena senyawa aldehit itu selalu bergandengan dengan H Jadi, atom C kemudian berikatan rangkap 2 dengan O Kemudian bergandengan dengan atom H Dan sisa tangannya digunakan untuk bergandengan dengan atom C lainnya Setelah kita menuliskan atom C-C penyusunnya dan kukus fungsinya Ada dua langkah Yang pertama, kita menuliskan atau melengkapi atom hidrogen yang mengikat C-nya Tapi, kalau menurut saya akan lebih aman ketika kita menggambarkan cabangnya terlebih dahulu Jadi, kita lihat cabangnya itu terletak di nomor berapa Digambarkan, kemudian setelah itu baru melengkapi atom hidrogen untuk setiap atom C penyusunnya Nah, kita pakai cara yang bisa saya gunakan ya Untuk lebih aman ya Kita lengkapi dulu letak cabangnya Tadi, 3 metil putanal Berarti, kukus metil atau cabangnya itu terletak di nomor 3 Nah, penomoran itu dimulai dari ujung C yang merupakan kukus karbonilnya Berarti, kalau kukus fungsinya ada di sana Berarti, nomor 1-nya ada di sana Nah, kita letakkan cabangnya terlebih dahulu Oke Selanjutnya, kita lengkapi atom hidrogen untuk setiap atom C penyusunnya Seperti ini, struktur dari 3 metil putanal Kalian pasti sudah menggambarnya kan? Nah, tadi adalah salah satu tips agar kalian mudah untuk menggambarnya dan tidak salah-salah lagi Oke, lanjut Nah, kita lanjut ke sifat senyawa ini Yang pertama yaitu senyawa ini sulit larut dalam air Dan merupakan salah satu senyawa yang berperan mengapa keju itu sulit larut dalam air Kalau tidak percaya, coba aja kalian larutkan keju dalam air Apa yang terjadi? Dan, kalau kalian masih ingat tentang penjelasan senyawa aldehid Senyawa aldehid ini memiliki kelarutan yang rendah terhadap air dan akan semakin rendah apabila jumlah atom C penyusunnya semakin banyak Jadi, kalau semakin panjang rantai utamanya, maka akan semakin sulit atau sukar larut dalam air Kita lanjut ke sifat yang kedua Yaitu memiliki titik didih dan titik leleh Yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkana Tetapi lebih rendah dibandingkan dengan senyawa alkohol Nah, menurut National Center for Biotechnology Information Senyawa 3 metil putanal itu memiliki titik didih 92,5 derajat celcius Dan titik lelehnya minus 51 derajat celcius Sedangkan senyawa alkana dengan struktur yang sama Itu memiliki titik didih 27,8 derajat celcius Dan titik lelehnya minus 159 derajat celcius Mengapa bisa berbeda? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, saya harapkan juga bisa menjelaskannya ya Lebih detail dari apa yang saya akan jelaskan Senyawa aldehyde itu memiliki gugus karbonil Yang menghasilkan gaya tarik dipol-dipol yang lumayan cukup kuat Yang dapat menyebabkan titik didih dan titik lelehnya lebih tinggi Dibandingkan dengan senyawa alkana Tetapi akan lebih rendah jika dibandingkan dengan senyawa alkohol Karena pada senyawa alkohol itu memiliki ikatan hidrogen Jadi, coba kita perhatikan strukturnya ya Alkohol dengan gugus OH-nya Sedangkan yang kedua adalah senyawa aldehyde dengan gugus COH Nah, disini coba kalian perhatikan dari kedua struktur ini Apa yang membedakannya? Kalau disini senyawa alkohol C akan berikatan dengan O dan O akan berikatan dengan H Sedangkan kalau yang disini C berikatan rangka 2 dengan O Dan tangan sisanya digunakan untuk H dan atom C lainnya Jadi, tampak berbeda ya Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa senyawa alkohol itu dapat menyebabkan ikatan hidrogen antar molekulnya Jadi, dalam satu wadah misal Itu kan tidak hanya satu molekul senyawa alkohol saja Tetapi ada banyak sekali molekul alkohol Jadi, senyawa alkohol ini dengan senyawa alkohol yang lainnya Dia akan saling berikatan dengan ikatan hidrogennya Nah, sedangkan pada senyawa alkohol Kalau jumlah molekulnya itu banyak Akan terjadi Akan menghasilkan gaya London Jadi, jawaban ini sama tidak dengan jawaban yang kalian bayangkan tadi Semoga jawaban ini hampir sama ya Dengan apa yang kalian bayangkan Sepertinya, saya disini sudah terlalu banyak bicara ya Kalau ada kurangnya, saya minta maaf Dan demikian penjelasan saya kali ini Semoga apa yang telah kita diskusikan, kita bahas Bisa bermanfaat bagi kita semua Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!